Intro Ih, kakaknya kok bawa-bawa tokek? Nggak takut di gigit, kak? Sebentar, sebentar. Kok ini jinak dan murah senyum sih? Perkenalkan, teman. Sobat otan ini namanya Leopard Gecko. Ngomong-ngomong di sini siapa yang sering tertukar antara Gecko dan Tokek? Sekarang agen otan kasonya mau tanya teman-teman otan di Malang. Ini kira-kira hewan apa? Kalau menurut aku yang ini kayaknya Tokek. Tapi kalau yang ini aku kayaknya kurang tahu deh, kak ini apa. Tahu nggak ini hewan apa? Kayaknya yang ini Gecko deh. Kalau ini Gecko. Soalnya pernah lihat. Kalau yang ini apa? Apa, cicak. Iguana nggak sih? Iguana. Wah, ternyata masih banyak yang belum kenal nih sama Sobat Otan. Semuanya! Ayo merapat! Sobat otan yang berwarna oranye ini adalah Leopard Gecko. Disebut Leopard karena motif di tubuhnya mirip dengan macan tutul. Ada bintik-bintik hitam di sekujur tubuh Gecko. Lalu yang kecoklatan dengan bintik oranye ini adalah Tokek. Kedua reptil ini masih berkerabat teman. Hanya saja secara fisik mereka berbeda. Kaki Gecko tidak memiliki bantalan penghisap seperti Tokek. Bantalan inilah yang menjadi perkat sehingga Tokek bisa berjalan di atas permukaan datar bahkan licin. Perbedaan struktur di kaki ini juga merujuk pada habitatnya. Leopard Gecko hidup di daerah semi gurun. Dengan kaki yang tidak punya perkat, Sobat Otan ini jadi mudah untuk bergerak. Beda lagi dengan Tokek. Kaki perkatnya membantu Sobat Otan ini menempel di tembok-tembok rumah. Biarpun kamu tidak bisa nempel di dinding, coba Otan kasih rintangan tali. Kira-kira kamu bisa bertahan di atas utas tali enggak ya? Buktikan kehebatanmu, Sob. Jeng, jeng, jeng. Tali sudah dinaikkan dan mulai. Ayo jaga keseimbanganmu, Sob. Ayo tahan-tahan. Kamu pasti bisa. Kegitan. Aku coba ya. Dan... Yap. Selamat. Kamu berhasil, Sob. Astaga naga. Eko, ekor kamu kenapa bergetar begitu, Sob? Kamu sedang gatel ya? Apa? Hentikan! Sudah, jangan bertengkar! Kita hidup santai dan damai aja, Sob. Sekarang Otan mengerti. Kamu tadi menggoyangkan ekor karena sedang marah ya? Geko merupakan hewan teritorial teman, alias hewan yang mempertahankan wilayahnya. Jadi saat ada geko lain yang masuk teritorinya, Sobat Otan ini akan langsung melawan. Sangar juga kamu, Sob. Menggigit adalah cara geko untuk menyerang atau mempertahankan dirinya. Saat berhadapan dengan musuh, biasanya bagian ekorlah yang akan diserang Sobat Otan ini. Kenapa? Karena ekor geko yang putus bisa menimbulkan stres. Bahkan bisa berdampak ke kesehatan Sobat Reptil ini. Makanya bagian itulah yang diserang oleh lawan. Kalau dilihat-lihat, ekor kamu gempal juga ya, Sob. Ekor geko dewasa memiliki ukuran yang hampir sama dengan badannya. Ekor ini ternyata berisi lemak, serta menjadi tempat untuk penyimpanan cadangan makanan. Telinga geko ini unik, teman. Telinga luarnya terlihat jelas dan ada di dekat mata Sobat Reptil ini. Sekilas jadi mirip sama telinga manusia ya. Yang terlihat transparan itu sebenarnya adalah terowongan atau tunnel, teman. Karena kepala geko berukuran kecil dan jarak telinga kecil, maka tunnel inilah yang berguna untuk memantulkan gelombang suara yang masuk. Jadi geko bisa melacak deh arah datangnya suara di sekitarnya. Keren banget kamu, Sob. Wah, Kak Wuli dan Paman Argan lu ngapain ya sama geko ini? Nah, ini kita cek ada yang bertelur nggak. Ayo, Kak, kita cek telurnya. Wow, bener aja. Si mama geko ini baru aja bertelur, teman. Telur selanjutnya akan diinkubasi. Untuk betina, lama inkubasinya selama 60 hari. Sedangkan geko jantan, lama inkubasinya berkisar 40 hari. Nah, unik. Jenis kelamin geko bisa diatur lho. Untuk mendapatkan geko betina, suhu inkubasi diatur pada 28 sampai 29 derajat celcius. Sedangkan geko jantan berada di suhu 31 sampai 33 derajat celcius. Jangan lupa, beri penanda waktu di box inkubasi agar bisa diprediksi kapan lahirnya Sobat Totan. Sub indo by broth3rmax